Salam, kubacakan tentang kenangan yang indah dari Yesus Kristus dari 1 Korintus 11 ayat 24 dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ia mecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan peringatan akan aku peringatan akan Tuhan Yesus dalam kematiannya di gayu salib itulah kenangan dari yang Tuhan Yesus saat Yesus berada di bukit di dalam bukit ia mengajar banyak orang bagaimana berbahagia di Matius 5 saat ia berada di perahu saat ia tidur perahunya terumbang ambing di Markus 4 saat ia berada di Petani ia datang terlambat Martha dan Maria saudara mereka Lajarus yang mati Yohanes 11 ayat 17 saat Yesus berada di kayu salib di kayu salib ia mengingatkan kita bahwa dosa telah di kalahkan oleh pengorbanannya Tuhan Yesus di kayu salib mengingat kita perihal kasih Bapak yang sangat besar Yohanes 3 ayat 16 salam ya itulah tentang kenangan yang indah dari Tuhan Yesus Kristus mari sama-sama kita mengasihi lebih sungguh-sungguh lagi sesuai yang terjadi di dalam Matius 22 37 sampai 39 Tuhan memberkati selamat menikmati